Enggak mbak, kenapa mbak ya? Gini loh, aku kan rencananya pengen notice Cuma yang tanda tangan aku tuh lagi gak di Hongkong Aku takut, kira-kira dia bisa ngambil pembantu lagi gak ya? Kamu notice sama diambil pembantu lagi apa hubungannya sayang? Takutnya kan dulu kan sudah apa namanya Data-datanya kan sudah pakai yang tanda tangan itu loh DC-nya loh, tapi kan CC-nya gak disini Dia lagi kuliah Bukan Apa masalahnya di kamu seandainya kamu nge-break Terus mereka gak bisa ambil CC lagi? Iya, kasihan Aku takutnya gitu loh Aku aja mau notice ini rasanya ya Allah berat mis Gak enak, aku baru kerja 7 bulan sih masalahnya juga Kenapa kamu nge-break kalau kasihan? Capek, capek banget Terus lagi juga anaknya kalau nyuruh ke rumah dia tuh Dia tuh gak mau bayar Aku mau ngomongnya tuh gak enak gitu Berarti kamu gak kasihan dengan orang yang akan bekerja di tempat itu lagi? Iya Iya ya Iya Apa urusannya? Sekali lagi apa urusannya? Dia ambil pembantu sama tidak? Kalau kamu merasa kasihan dengan majikan Kenapa kamu tidak merasa kasihan dengan pembantu baru apalagi orang Indonesia? Kalau kamu aja tidak sanggup Kenapa kamu harus kasihan sama orang lain? Sementara kamu tidak memikirkan orang-orang yang ada di sampingmu juga Berarti aku harus ngomong ya mis ya? Kemajikan ya? Iya Ya ngomong aja dong Kan itu urusan kamu sama dia mas sayang Tapi kamu harus ingat Kalau kamu tahu majikan itu gak baik Kalau dibayar sama imigrasi kan itu urusan imigrasi Bukan urusan sama kamu Iya sih Terus kemarin kan Imlek aku gak libur ya Terus Dia itu gak mau bayar loh Tapi mau diganti hari gitu Itu kan gak fair banget ya kan? Boleh Boleh Siapa bilang gak fair? Ya kan sekarang aku libur hari biasa gak ada teman loh mis aku yang rugi loh Ya kita tidak berbicara dengan rugi dan untung ya mbak ya Karena dalam hidup itu tidak diperkirakan untung dan rugi Bagi saya adalah hidup adalah keuntungan Tapi lah kamu bilang rugi ya rugi Karena dalam peraturan tidak menyatakan bahwa dengan hari yang sama Bisa diganti dengan hari yang lain sayang Kita berpatokan pada peraturan Jadi kalau rugi dan untung itu tergantung dari hati dan niat Kalau kamu merasa rugi maka rugilah kamu Tapi kalau kamu merasa beruntung Untunglah kamu Itu tergantung dari apa yang kamu mau Jadi hidup itu jangan pernah mempertaruhkan untung dan rugi Oke Kalau saya bantu orang ini Ah rugi ah gak mungkin dia bisa ngasih aku untungan Maka hidupmu tidak akan pernah untung Yang ada hanyalah rugi Karena dari kata-katamu itu semua mengeluarkan negatif Bukannya untung tapi rugi Ngerti gak? Iya iya Jadi jangan pernah berpikir tentang sesuatu aura yang jelek terus Punya pikiran yang negatif terus Iya sih aku udah mantep pengen notice gitu Jadi Jadi baiknya aku langsung ngomong aja ke majikan gitu ya Iya Terus aku harus ngasih tau majikan juga Peraturan yang sebenarnya gitu Yang masalah dia nyuruh aku kerja tuh harus bayar gitu Takutnya ntar cece yang baru juga akan dilakukan dengan hal yang sama gitu loh Maksudnya kerja suruh bayar gimana sih? Enggak maksudnya anaknya kan ada tiga Kadang disuruh ke rumah ini ke rumah itu tuh gak mau bayar gitu loh Lo memang gak dibayar mas sayang tapi kalau dibayar itu peraturan boleh Oh iya iya Oh iya Enggak dong Terus Jangan menghalalkan yang haram dong Oh gitu Menghalalkan segala peraturan yang ada dengan memberikan uang ya tidak boleh dong Yang namanya tidak boleh ya tidak boleh Tidak boleh itu tidak bisa dengan diganti uang Kamu tidak boleh bekerja di tempat lain selain alamat yang ada di kontrakerja Walaupun kamu ditambahin uang kamu tetap salah Kalau ada yang melaporin kamu dan kamu di penjara Jadi bukan berarti kamu bekerja di rumah satunya ditambahin uang Terus kamu itu gak ada masalah Ya enggak Kalau mau bicara peraturan total bukan ganti uang Karena memang itu masih waktumu jam kerja Kamu disuruh kemana aja kan gak apa-apa Tapi kamu tidak boleh bekerja di rumah yang berbeda alamat Oh gitu Paham Oke 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 Jadi bekerjalah dengan tenang bukan bekerja dengan emosi Ini yang sering saya katakan bahwa Kadang-kadang sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh kalau ada pelincinnya Ada uangnya itu boleh Padahal itu tetap gak boleh mbak Yang namanya peraturan ya tetap peraturan Gak boleh karena ada peraturan seperti ini Maka diizinkan seperti itu Karena ada peraturan seperti itu maka diizinkan seperti ini Tidak ya Tetap tidak Apa yang saya ingin katakan disini adalah Kalau kerja dua rumah tiga rumah itu tidak boleh Walaupun kalian digaji 7 ribu 8 ribu itu tidak boleh Dan ini mbaknya seolah-olah menghalalkan Dimana yang penting dikasih uang gak apa-apa dong Kerja dua tiga rumah itu gak boleh Intinya tetap gak boleh Jadi jangan menghalalkan yang haram Oh iya misi ini ngomongnya kedukuran nih Sebenarnya tidak seharusnya saya membuat perbandingan seperti itu Tapi yang saya tahu adalah Yang tidak boleh Yang tidak sesuai dengan peraturan Yang tidak sesuai dengan peraturan Walaupun kamu dikasih uang pelincin Jadi kalau kalian berpikir dengan seperti itu Kalian akan mendapatkan uang Dan kalian rela Melanggar peraturan hati-hati Apas tidak ada dalam kalender Dan kalau kalian bermasalah Jangan teriak-teriak cari saya Ya bener gak? Jadi kalau kalian teriak-teriak cari saya Otomatis saya akan ngetawain kalian Ntar Tak marahin kalian Kalau peraturan bilang gak boleh kok Jengengkelai Bener gak? Jadi Satu hal yang harus kita pelajari adalah Kesabaran itu Sangat penting Kesabaran itu sangat-sangat penting Ngomong gampang Praktek susah Praktek tidak mudah Karena itu kita harus terbiasa Terbiasa sabar Terbiasa tenang Terbiasa Menjaga hati pribadi Pikiran Itu harus terbiasa Terbiasa dengan hal-hal yang baik Terbiasa berhati-hati Terbiasa sabar Terbiasa tekun Terbiasa Mengerti Sabar emosi Kendalikan diri Itu karena kebiasaan Kalau kamu sudah biasa Dengan semua itu Maka Anda akan melakukannya Dengan ringan Seperti tidak ada Tidak ada Hambatan Seperti tidak ada masalah Jadi kalau kalian Sudah terbiasa semuanya Dan semuanya Akan terasa ringan Kalian melakukan apapun ringan Membantu orang lain ringan Tersenyum juga ringan Walaupun majikan Mentengkelek Ngamuk-ngamuk Tapi kita tetap akan bisa tenang Jadi buat teman-teman di luar sana Kesabaran Ketenangan Tahan emosi Dan jaga finansial Uangmu Jaga Karena Scamer-scamer itu Bermacam-macam di luar sana Dengan bermbagai cara Dengan berbagai Usaha Untuk menjatuhkan kalian Saya tidak tahu Mana yang benar Mana yang salah Saya tidak mencari yang salah Saya tidak mencari yang benar Karena bagi saya Benar saja Belum tentu bijak Karena itu Berhati-hatilah Apas tidak ada Dalam kalender Apas tidak ada Dalam kalender Jadi Itu saja dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkat Tuhan Mengalir atas hidup kita semua Semoga semua Makhluk hidup bahagia Dan Terima kasih Bye-bye Bye-bye Selamat menikmati